Lebih banyak yang beli anak SD atau orang dewasa? Kebanyakan anak dewasa Makanan anak-anak, tapi yang beli kebanyakan orang dewasa Benar Di atas SMP lah Abang kemarin? Kemarin cuti seminggu Gimana aja tuh bang? Omelin-omelin deh abangnya Melibur ya? Kemarin iya kebetulan habis ini Habis ada kerjaan di rumah temen Bantuin Ramek jadinya kayaknya Kalau pak dengan pas siapa nih pak? Cipto Pak Cipto Pak Cipto lagi dagang apa nih pak? Biasa Bihun gulung sama cilung Bihun gulung sama cilung Cilungnya apa nih pak? Kalau cilung tuh dari bahan jadi sagu Sagu Sagu, royko, garam doang Udah Sagu, royko, garam Canggu, royko, garam doang Belum pak, bikin Satunya berapa nih? Seribuan Bikin 5 ribu dong pak Bumbunya campur aja ya? Oh itu ada apa tuh pak? Ini yang pedas, ini yang gak pedas Bumbu kriuknya nih Oh bumbu kriuknya Abon apa aja Ini ada bahan dari tribu juga Oh gitu Bawang goreng Oh berarti bukan abon ya pak? Bukan, bukan abon Ini bahannya kriuk namanya Kalau di Jawa buat bumbu kelupuk Bumbu kelupuk ini Kriuk kayak kelupuk-kelupuk kan gitu Supro kelupuk Kalau di Jawa Ini yang cilungnya nih Cilungnya nih Cepet ya Cepet ya Ini harus banyak pak minyaknya Atau gimana nih? Enggak sebetulnya sama Kalau sedikit juga jadi Cuman enakan banyak gitu Kalau banyak kayaknya gak ini Tangan kadang-kadang suka nempel Ini wajan Kalau posisi lagi cepet Iya 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 Jadi lebih mudah masaknya Kalau bisa banyak ya Jadi sedikit bisa Cuman ya Karena kita biasa banyak ya Ini Jadi kayak Kayak telur gulung modelnya Iya Iya sama Ini gak pakai bibra aja? Enggak Ini kalau ini cilung Jadi asri polos Kalau yang bihun baru pakai telur ini nih Oh ini bihun nih Oh ini cilung Jadi bahannya apa pak? Bahannya sagu Bagus ya Nah garam sama roiko Kalau kriuknya itu ada yang pedes sama yang enggak gitu Iya ini kriuknya yang pedes Nah kalau ini gak pedes Ini pedes ini enggak Dua macam Sudah lama jual ini pak? Sudah ada 8 tahun malah lebih 8 tahun? Iya 8 tahun Dari awal nih pak Iya dari awal Bedanya sama bap peda apa nih? Bap peda sebetulnya bahannya sama Bungunya sama Cuman bap peda pakai teplon Masaknya Masaknya pakai teplon Kalau bahan sama Cuman kalau bap peda dari bahan sagu agak encer Oh dia lebih encer Lebih encer Kalau ini kalau bap peda Beda sama ini silu Kalau silu agak kentalan Jadi dua kali lipat Kalau buat bap peda Aturan serpansi jadi dua panci Oh Bahannya Sekarang yang bilungnya dong pak Bilungnya 5 ribu 3 bilungnya Oh ini bilungnya Ini udah direpusnya pak? Enggak gak direpus ini Direndam airin doang Air dingin doang Oh Pakai air dingin Kalau direndam justru Ini Apa tuh Lembek Kalau ini juga gak ini? Sama serpansi juga Oh jadi direndam doang Direndam doang Iya pakai air dingin Oh air dingin bukan air dingin aja? Iya Bukan air dingin doang Oh 2 ribu itu pakai ini juga? Iya Iya Sama Yang ada saus ada nih Cuman kebanyakan orang Pakainya gini maunya gitu Oh Karena kurang Kebiasaan Kebiasaan begini gitu Cuman kalau ini apa? Bumbu Apa pak? Bumbu priuk Bumbu priuk Jadi apa tuh bahannya? Bahannya dari terigu Bahannya iya Cuman kita memang udah kirim dari Jawa ini Oh Dari brebes Udah jadi Kiriman di brebes Makanya yang di brebes itu Aslinya buat bumbu kerupuk Oh Aslinya buat bumbu kerupuk Makanya dulu yang pertama Bagang begini kebanyakan orang dari brebes Aslinya Aslinya Oh Tapi sempet memang Sempet apa namanya Udah jarang nih Cilung itu ya? Udah jarang iya Adanya Pak Peda Adanya Pak Peda Udah nyari bahan ini susah kali ya? Iya bahannya agak susah juga Emang Jadi gak setiap barung ada Kalau panikinian Oh Ini aja dikirim Seminggu sekali Atau setengah bulan sekali Oh Iya pesen dulu ya Pak? Iya pesen dulu Jadi ada yang suka ngirimin gitu Ya orang berapa juga yang ngirimin gitu Berapa tusuk nih Pak sehari nih Pak? Sehari gak tentu kalau omset Minimal ya kadang-kadang 300-300 masih dapet Kalau lagi rame lebih Kalau lagi rame berapa? Ya kadang di atas 400 Kadang-kadang Tapi 400 tusuk tuh Pak ya? Emang bedanya jauh dari omset Waktu sekolah normal Oh Dalam 4 sekolah tuh bisa lebih ini Kalau sekolah normal berapa? Berapa Pak? Kadang-kadang di atas 5 Nyampe Di atas 500? Iya Kalau lagi normal Cuman yang minimal sepinya 300 masih dapet Atau sepinya 300 ya Pak? Tidak apa Jadi ini di warung-warung Bung-bung yang nggak ada Adanya tepung koti Iya Berarti bedanya apa Pak? Ini asin, курih Kalau ini pedes Yang merah Oh iya Hmm bedanya iya Bedanya asin dan berbeda Sekarang orang larinya ke papeda doang Iya ke papeda Seolah emang jarang kadang-kadang dari bumbunya segini, banyak kan pak peda juga pakenya tepung roti tepung roti yang kuning-kuning yang kasar itu jadi gak ada rasanya rasanya kurang dibandingkan yang bumbunya ini makanya ya, kita kebanyakan langganan konsumen dari ASD, SMA gitu langganannya gitu, yang dari dulu-dulu kenal karena memang awal kenal cilungnya pake ini ya terlalu senang aja, kadang-kadang bagian ada bumbu ginian cuma beda merek gitu kadang-kadang kadang-kadang gini-gini gak pake takut komplain takut komplain gitu yaudah ini udah 8 tahun lebih, alhamdulillah ya itu jual apa ya pak? ini dari pertama makroni makroni goreng dulu itu yang basah sama kering itu? bukan, kita bagian yang kering yang kering loh lama itu puluhan tahun oh yang gede-gede itu? cuma saya masaknya dikecilin gak ada makron gede jadi ada rasa kriuk gitu oh iya 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 ada itu puluhan tahun nah abis itu dagang es krim 4 tahun es krim? es krim, olahan sendiri es krim yang gepeng itu yang segini nih ahoto faze ahoto 50 ya yang bisa digambar? enggak ga digambar oh yang tipis itu ya kayak model triplek itu ya iya iya ini terus karena bahan bakunya naik ngeru ganti ini ganti ini iya 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 ini awalnya ini belajar dulu atau gimana pak? enggak karena dulu pertama delam temen kita bisa lihat temen makanya begitu dagang langsung bisa gitu jadi sewaktu temen gak ada kita layanin gitu karena aslinya Cilung itu udah puluhan tahun jadi semenjak kita dagang es krim aja awal-awal dagang es krim sudah ada berarti udah jalan masa 13-14 tahun aslinya Cilung cuman emang udah jalan dagang karena memang ciri kasnya sebuah bumbu itu ya Pak iya ciri kasnya bumbu kriuknya ini iya tuh bumbunya tuh ciri kas itu bener-bener bener-bener ya sebetulnya kita sebelum COVID sih dagang keliling TPSD TPSD cuman gak berhubung banyak yang ditutup dari sekolah-sekolah yang lain makanya kita udah tetep di jalan aja sih jadi mangkal aja gitu ya tapi alhamdulillah ada aja aja krim aja cuman dibandingin omset dulu sama sekolah jauh pokoknya kurpasi kita sih istilahnya usaha apa aja pokoknya satu halal kalau bisa sih sepesen mungkin bahanlah yang murah yang kira-kira ada lebihnya gitu keuntungannya tuh kalau bisa berkali lipat karena emang usaha berkali lipat aja kita kalau buat komisi jamaah sekarang tuh gak mencukupi iya iya dapet 100 itu gak kaya dulu sekarang kalau dibelanja ke warung cuman dapet beras apa aja iya iya kalau dulu kan 100 ribu dapet ini kan perbedaan sekarang makanya usaha yang sepesen mungkin yang murah mungkin yang menghasilkan gitu jadi harus harus dipikir matang-matang tuh Pak ya iya jangan kita tergoda yang kadang-kadang cuman lihat penampilan doang bumbu itu koftesnya tuh bagus serang-kadang gitu jadi kita mendingan nyari yang pihak kita yang modal murah panjang panjang terus serang-kadang anak-anak menarik makanannya enak gitu aja betulnya bener-bener jadi murah enak kalau beli kami gitu aja ini dong Pak promen dong kalau mau beli cilungnya pacito nih kemana nih cilungnya pacito ya cari aja jalan haji dimunraya BBM oke dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak dari jam 9 sampai jam 4 9 sampai jam 4 harganya berapa tadi Pak masih seribu masih seribu ya seribuan makanan murah meriah murah meriah bumbunya Pak ada apa aja tadi tuh bumbunya ini yang pedas sama yang ini biasa ya Pak biasa ya oke terima kasih ya Pak iya iya terima kasih terima kasih Terima kasih.